Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Balai Penyeluhan Kecamatan Bebarwojo Pada hari ini, pagi hari ini Akan mengembangkan kunjungan ke Lokasi PATD Pertuasan area tanam baru padi Di areaan LMDH Ada tiga desa Desa Banyu Harjo, Banyu Manis, dan Tulaan Dan area Kecamatan Bebarwojo ini seluas 444 Oke terima kasih, mari kita langsung ke lokasi Pak Joko Dulu ini kan Sepatu, kita pakai sepatu dulu Ya, saat ini kita memasuki lokasi Tanaman Padinya Di LMDH Banyu Manis Di LMDH Banyu Manis Ini kita bersama dengan pesanggem-pesanggem Juga Pak Seniman KMPH Banyu Manis Pak Joko, Penyuluh Pertanian Yang pertama Kami sangat terima kasih Atas Atas inisiatif bantuan dari pemerintah Yang berupa Padi Dengan ini Petani juga merasa terima kasih Ini Padi Umur sekitar 50-an hari Ya ini 55 Antara 50-55 Ini sudah mulai merit Hasilnya Alhamdulillah Cukup bagus Ini adalah lahan yang pertama kali ditanami Ini Padi Pak ya Nah ini kan Ini asumsi kita ini kan Ini satu biji ini Ini satu biji ini Satu dapur lah Satu dapur Lebih Pak Ini satu biji ini lah Ini kan begini Berarti kan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Delapan itu berarti Anaknya Satu biji menjadi delapan Anaknya Pak ya Padahal satu titik ini Ini kita tanam Latarata Tiga sampai lima Lima Ya asumsi kita yang Yang tumbuh adalah Tiga Tiga Berarti kan Delapan kali Tiga Pak ya Jadi ada sekitar Dua puluh empat perumpun Terima kasih sekali kepada Dinas pemerintah Yang sudah menguturkan Apa itu BATB Seperti inilah hasilnya Bagus sekali Bagus sekali Terima kasih Pak Yane Terima kasih Kepada Kepada satu Bapak Presiden Jokowi Dodo Yang kedua kalinya Menteri Pertanian Yang ketiga kalinya Menteri Kehutanan Keempat Keempat Dijen Tanaman Pangan Yang kelima Dinas Pertanian Jepara Yang keenam Dari Perutani Kapiapati Yang ketujuh Semua jajaran Yang terkait Jadi saya mohon Untuk yang saya sebutan tadi Dari jajaran yang saya sebut tadi Jangan sampai Nanti untuk bojo-bojo untuk Dengan adanya menurunkan program ini Karena ini sangat mendukung Terima kasih Bapak-bapak semuanya Lalu kami Sampaikan Kembali Bahwa memang tadi Disampaikan Pak Ketua LMDH itu Ada Lahan seluas 326 hektare Yang tahun 2020 Untuk Bandung Harjo Mendapatkan Program PATB Nah Tadi kan dari awal Saya sampaikan Ada tiga desa Tiga LMDH Bandung Harjo Seluas 326 Banyumane seluas 80 hektare LMDH Tulaan seluas 78 Jadi totalnya itu 484 Nah Ini Pak lokasi seperti ini Kita asumsikan Semoga saja tidak ada alangan Tidak ada penyakit Tidak ada hama Pak ya Ini Kita mengharap Kalau 5 hektare dapat Pak ya Maaf 5 ton dapat 5 ton dapat Nah karena 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 Semua Lahan LMDH itu kan Macem-macem Ada yang ini Di bawah tegaan Ada yang seperti ini Agak Tidak ada tegaan Dan ada yang ditanam Di antara Sela-sela Ketela Tanaman pokok berhutani Nah Tanaman pokok berhutani Nah Kita asumsikan ini Satu hektare itu Mampu memproduksi 4 ton gitu Pak ya 4 ton Kita bikin 4 ton Kalau dikalikan 484 Tentunya akan menghasilkan Padi Sebanyak 1.900an ton Dari 484 hektare itu Nah Harapannya dari petani tadi Tahun 2021 nanti Program ini terberlanjut Dan insya Allah Akan Menambah luasan lagi Bukan hanya 400 Insya Allah Mencapai 1.000 dapat Pak ya Ya dapat Kalau 1.000 hektare Insya Allah Tahun 2021 Insya Allah Bisa tercapai luasan itu Basta Terima kasih Pala Basta H start Tungg Kat G Tungg M Tungg